Gajah adalah mamalia terbesar di daratan yang masih hidup di era modern ini. Hal tersebut adalah fakta yang diterima oleh semua orang. Selain fakta tersebut, banyak orang juga meyakini gajah adalah binatang yang tidak pernah lupa, sehingga muncul ungkapan, ingatan seperti gajah, yang menandakan bahwa seseorang memiliki ingatan kuat. Gajah yang hidup di bumi terdiri dari dua spesies, yaitu gajah Afrika dan gajah Asia. Gajah Afrika atau nama ilmiahnya Lossodonta africana punya ciri fisik yang lebih besar, telinganya lebih besar, dan bentuk kepala yang bulat. Sedangkan, gajah Asia atau nama ilmiahnya Elephas maximus punya telinga yang lebih kecil, badan yang lebih kecil, dan bentuk kepala yang seperti kubah terbelah. Kedua spesies tersebut sama-sama terancam punah akibat perburuan liar. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian gajah, agar tidak punah dan masih bisa dilihat di masa depan. Untuk mengetahui lebih banyak tentang gajah, teman-teman bisa menyimak fakta seru mengenai gajah seperti berikut. Satu, gajah memiliki ingatan kuat, gajah tidak pernah lupa. Teman-teman pasti sering mendengar, kalau gajah adalah hewan yang tidak pernah lupa. Apakah itu benar? Kenapa gajah bisa tidak mudah lupa, ya? Ternyata, alasan gajah punya memori yang kuat diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang pernah dikunjungi, gajah lain, dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup. Misalnya, sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Pada 2001, sebuah tim penelitian yang dikepalai oleh Karen S1MCHI Pronuncia Tionchong mempelajari 21 kawanan gajah selama 7 tahun di Taman Nasional Amboseli, Kenya. Mereka menemukan fakta bahwa pemimpin dari masing-masing kawanan gajah mampu mengembangkan ingatan, sosial, yang kuat, sehingga bisa membedakan kawan dengan lawan melalui bau dan isyarat tertentu. Semakin tua seekor pemimpin kawanan, kemampuan itu akan semakin terasa. Riset itu juga mengonfirmasi, semakin baik kemampuan pemimpin kawanan dalam mengenali anggotanya, maka kawanan itu akan semakin aman, dan keturunan yang akan dilahirkan juga akan semakin banyak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa gajah, terutama pemimpin kawanan, memang memiliki ingatan yang baik. Dua gajah bisa mendengar melalui kakinya selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang bahkan, mereka bisa mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Mereka dapat mengetahui dari mana suara itu berasal dengan membandingkan waktu sinyalnya. Meski memiliki ingatan dan pendengaran yang baik, ternyata gajah dewasa tidak bisa melompat. Selain gajah, mamalia lain yang tidak bisa melompat adalah kukang, kudanil, dan juga badak. 3. Gajah Bisa Membedakan Bahasa Gajah Bisa Membedakan Dan Memahami Bahasa Manusia Menurut penelitian dari Universitas Sussex di Inggris, memainkan rekaman suara manusia di depan gajah-gajah di Taman Nasional Amboseli di Kenya. Di Taman Nasional itu terdapat ratusan gajah yang tinggal di dekat pemukiman suku masa yang sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai peternak. Para peneliti mengatakan kemampuan untuk membedakan suara manusia adalah sesuatu yang tidak ditemukan pada binatang lain. Sedangkan, jika suara manusia lebih ramah, mereka tidak gelisah dan bisa menanggapi dengan baik. Bahkan, ada beberapa gajah yang bisa menirukan suara manusia. Sebab, mereka dari lahir sudah terbiasa hidup bergampingan dengan manusia. Misalnya, anak gajah yang dilahirkan di kebun bintang dan sering dilatih bersama manusia. 4. Gajah Mamalia Darat Terbesar Yang Jago Berenang Gajah berenang dengan menenggelamkan sebagian besar tubuh dari mulut sampai kaki, dan hanya menyisakan kepala. Keempat kakinya digunakan untuk mendayung, dan tak jarang merentangkan telapak kaki untuk mendorong di air. Belalai gajah punya peran penting saat mereka berenang, yaitu mampu berfungsi seperti alat snorkel yang memungkinkan mereka tetap bisa bernapas normal, dan tak akan kepayahan ketika berenang jarak jauh. Gajah adalah hewan yang sangat suka dengan air. Mereka bisa menyelupkan wajah ke dalam air untuk waktu cukup lama. Jika cuaca sedang terik, gajah akan berendam di kubangan lumpur untuk mendinginkan tubuh dan bersantai. Hobi bermain air sepertinya sudah ada sejak gajah masih bayi. Ketika sedang ada di kubangan kolam, bayi gajah akan naik ke pumbung gajah dewasa kemudian melompat ke dalam air. Mereka juga suka bermain semprot air dengan menggunakan belalai. Selain itu, gajah memiliki otot kaki yang kuat untuk mengayuh lama dan menyeberang ke tempat jauh. Ketika sudah berenang lama dan cukup jauh, gajah jadi mudah lapar dan haus, sehingga mereka akan bergegas mengayuh kaki lebih cepat agar sampai daratan. Nah, itulah berbagai macam fakta-fakta seru tentang gajah. Terima kasih sudah tonton video ini. Silahkan subscribe untuk mendapatkan informasi dan video menarik lainnya terbaru dari kami.